Untuk penurunan harga, salah satunya adalah terjadi koreksi harga ke harga normal. Jadi kita bilang harga normal karena terjadinya penyesuaian harga yang sebelumnya demandnya begitu tinggi, tapi suplai terbatas sehingga terjadi koreksi pasar di level pedagang. Jadi bukan sekedar di level producen atau import, tapi di level pedagang yang menaikkan harga karena suplai terbatas demandnya tinggi. Nah setelah itu masuk ke level normal. Jadi karena suplainya sudah normal dengan antisipasi para produsen dan importir menyediakan barang, mereka menyesuaikan kembali karena persaingan sudah mulai banyak harga normal. Nah untuk saat ini terjadi lagi penyesuaian harga Pak. Karena begitu banyaknya suplai dari produsen dan importir, tetapi di pedagang akhir tidak terjadi banyak pergerakan, sedangkan barang di stok dan gudang makin banyak, mau nggak mau pihak pedagang maupun pihak produsen dan importir melakukan penyesuaian harga supaya bisa mengurangi inventory Pak. Jadi ini strategi untuk mengurangi inventory karena dari suplai dan demandnya nggak seimbang Pak. Oke, baik. Kalau misalnya kita bicara terkait... Harga yang sesuai. Oke, baik Pak Eko. Apabila kita bicara terkait terlepas dari supply and demand, begitu kalau kita lihat sepeda juga Sati, walaupun memang menurut Anda tadi memang adanya penyesuaian harga begitu dari awal pandemi COVID-19, tapi kalau kita perhatikan juga sudah banyak event-event sepeda. Apakah memang tidak cukup mengangkat begitu penjualan sepeda Pak Eko? Ya, jadi gini Pak, untuk memang sejak dibukanya aktivitas masyarakat untuk tidak pakai masker di luar dan sebagainya, saya memantau memang banyak sekali event-event. Dan ini hanya mendorong di tren penggembar sepeda yang memang sudah sebagai bike enthusiasm. Jadi mereka yang sudah hobi sepeda, sudah ini, ini aja Pak. Tetapi untuk pemain-pemain pemula tidak ada pertumbuhan yang cukup signifikan gitu ya. Kalau kita lihat dari demand yang ada. Jadi ini belum bisa mendrive market pemain baru, Pak. Market pemain baru untuk pembelian sepeda. Jadi saat ini itu, Pak. Dan kalau kita lihat cycle bisnis sepeda, kalau cuma dari tren, event, dan sebagainya, besaran demand sepeda itu nggak seperti zaman yang memang tahun 2020. Ataupun ada satu tren yang sebelumnya yang cukup besar, cukup untuk mendrive new kamer lah di sepeda gitu, Pak. Oke, Pak Eko, ini kan juga kalau kita perhatikan, ataupun berkaca pada fenomena di tahun lagi tinggi-tinggi ya begitu ya, pandemi COVID-19, sepeda lari sekali. Tapi kalau kita melihat juga memang pandemi COVID-19 sebetulnya juga belum usai. Apakah memang nantinya trennya akan kembali lagi, sepeda akan banyak lagi dicari oleh masyarakat kita, atau seperti apa pandangan Anda terkait tren bisnis sepeda ke depannya? Kalau kita lihat, Pak, ada cycle-nya, Pak. Jadi kalau sekarang ini kita lihat evaluasi, ini seperti tren normal ditarik dalam satu tahun, Pak. Jadi tren normal ditarik dalam satu tahun itu untuk 2-3 tahun itu ketarik ke semua, Pak. Sehingga yang belakang ini tinggal sisanya, Pak. Sedikit sekali. Karena dari sisi produksi sendiri sekarang sudah menurunkan level produksi hanya sekitar 25 persen, Pak, dari kapasitas produksi. Karena barang pun di produksi belum bisa ada permintaan di pasar. Jadi benar-benar cermat sekali mau produksinya. Jadi ke depan ini akan ada satu cycle lagi, di mana akan ada tren baru lagi yang akan menaikan penjualan sepeda untuk newcomer. Karena kan sepeda nggak bisa langsung habis, Pak. Jadi perlu waktu dari pengalaman kita itu bisa sampai 4 tahun, Pak. 3 tahun, 4 tahun, barulah terjadi ada satu momentum di mana sepeda itu bisa naik kembali, Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.